Hai apa kabar semua ketemu lagi sama aku Sarah sekarang aku nggak tahu sih ini aku mau bikin apa tapi yang jelas aku mau makeup tapi sekalian mau ngobrol-ngobrol aja sama kalian jadi makeupnya suka-suka aku aja pakai setting spray dulu aku pakai setting spray dari studio tropic ini yang original premium water disini aku mau cerita deh aku cerita dulu kalian punya nggak sih permasalahan nama kulit wajah ini kayak primer lagi dari baby skin permasalahan di kulit wajah kalian gitu tapi yang bener-bener kayak yang bikin kalian tuh jadi nggak nggak pede gitu nggak pede keluar nggak pede mau ngapa-ngapain kalau deket temen lagi jalan sama temen gitu nggak pede juga karena kulit wajah lagi bermasalah atau lagi cerawatan atau kulit wajah kalian lagi kusam gitu kalau sekarang sih aku lagi ngerasain itu ya maksudnya disini kulit kulit wajah aku tuh nggak lagi seperti biasanya jadi dia lebih sering gampang mencerawatan gampang beruntusan gitu apalagi kulit wajah aku ini sensitif terus jadi kalau apa tangan aku sendiripun ini aku nggak bisa sembarangan megang muka aku jadi harus aku kasih hand sanitizer baru deh gitu aku ngerasa tangan aku udah udah aman udah bersih gitu baru aku bisa pegang muka aku sendiri foundation dari Maybelline yang super stay nah kalau menurut kalian standar kecantikan perempuan itu gimana sih standar kecantikan itu menurut aku nggak dilihat dari postur tubuh misalkan tubuhnya harus langsing badannya harus tinggi semampai harus putih bersih cantik nggak mulus nggak pakai ada jerawat-jerawat yang ganggu gitu menurut aku sih nggak kayak gitu ya karena aku sih suka bingung ya sama orang-orang di Indo gitu mereka itu membuat standar kecantikan itu yang kulitnya karena lebih terang badannya langsing terus mukanya tirus gitu Nah aku itu kan tipe wajah yang bulet maksudnya agak kotak gitu sih nggak yang tirus gitu Nah aku tuh dulu sering banget dibully gitu karena wajah aku yang kotak yang cabai gitu yang cabai gitu sering banget dibully bahkan ngebully itu kayak saudara-saudara gitu bilangnya aku gendut terus mereka suka juga ngebanding-bandingin aku dengan kakak aku kan kakak aku itu karena kakak aku itu badannya itu tinggi terus ya angsing terus mukanya tirus gitu sementara aku nggak kayak gitu gitu jadi menurut aku kita walaupun sedara seibu sebapak itu nggak sama anak kembar aja beda gitu apalagi adek kakak gitu Nah disini aku paling nggak suka sih ada orang yang selalu aku ngebanding-bandingin kayak gitu dan buat aku cantik itu bukan dilihat dari wajahnya yang kulitnya terang gitu atau nggak jerawatan sama sekali game kulitnya kayak orang-orang Korea yang licin yang mulus kayak gitu nggak kayak gitu sih menurut aku aku punya Edge Rewind nggak apa-apa ya di sini aku sambil ngobrol karena aku nggak ada temen ngobrol aku udah lama banget ya bikin video makeupan kayak gini karena aku tuh bingung mau bikin video kayak gimana gitu jadi kalau kalian punya ide kalian tulis di kolom komentar aku suruh bikin apa satu lagi jangan lupa ya subscribe karena subscribe itu gratis oh ya bedanya disini aku tuh sebenarnya lagi sakit lagi full lumayan agak berat gitu sih terus kemarin tuh aku minum obat tidur minum obat flu yang ada obat tidurnya gitu jadi kayak yang semalaman itu kan aku minum obat flu-nya sampai besok pagi itu kepala tuh masih kayak keliungan gitu karena kayaknya obat tidurnya masih bereaksi gitu itu masih ngantuk banget karena aku udah bangun jam 10 pagi terus aku bangun aku mandi itu masih ngantuk parah sampai siang sampai sore itu aku masih kayak yang nyawanya itu masih kayak yang terbang-terbang gitu loh aku cerita tentang masalah kepedean ya maksudnya apa tingkat tingkat standar kecantikan perempuan di Indonesia memang susah sih kadang cowok-cowok itu juga pada pengennya punya pacar yang kulitnya putih kulitnya lebih terang gitu yang rambutnya panjang memang ya pokoknya standar kecantikan mereka tuh kayak yang bener-bener apa ya bener-bener tinggi banget gitu loh jadi menurut para lelaki-lelaki itu kebanyakan perempuan dengan warna kulit yang gelap itu menurut mereka nggak menarik gitu loh padahal salah gitu mungkin ada sebagian pria sebagian cowok-cowok yang nganggep wanita yang kulitnya gelap itu emang lebih seksi gitu cuman kebanyakan cowok-cowok di Indonesia itu lebih ngeliat cewek itu yang cantik menurut mereka itu yang kulitnya lebih terang kayak gitu aku nggak suka sih sama cowok-cowok kayak gitu karena apa ya mereka menginginkan pasangannya kayak gitu tapi mereka nggak ngaca gitu mereka tuh kayak gimana apakah mereka udah sempurna gitu sampai-sampai nginginin perempuan yang kayak gitu gitu pengen yang kulitnya lebih terang pengen yang langsing pengen yang badannya tinggi kayak gitu aku sih nggak suka ya sebagai wanita aku nggak tinggi aku pendek gitu tinggi aku tuh cuma 150 ya gitu dan berat aku tuh 43 sekarang gitu jadi aku masih kategori yang gimana ya aku bukan yang badan aku tuh bukan yang kurus bukan yang langsing gitu tapi ada dagingnya gitu apalagi di pipi itu kelihatan banget gitu langsung kayak yang cabi langsung kayak yang pokoknya kelihatan gini apalagi aku udah becet nih kita blush on dari pipi gitu sih kalian suka sedih nggak sih kalau misalkan sering dibanding-bandingkan gitu atau enggak inilah kan kita itu mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda gitu jadi nggak usah nyaman-nyaman gitu atau kalau kalian kurus ya itu berarti emang bentuk tubuh kalian kayak gitu jadi kalian nggak bisa nyaman-nyaman kita eh nyaman-nyaman kita sama diri kalian gitu jadi ya buat kalian-kalian yang bertubuh nggak maksudnya nggak langsing nggak kulitnya kurang terang atau kulitnya gelap terus jerawatan gitu nggak usah nggak usah minder gitu karena sebenarnya aku lagi ada di posisi keminderan itu sih kenapa karena satu aku itu lagi muka itu lagi nggak bersahabat banget gitu lagi habis breakout kemarin itu masih ada kan bekas-bekas jerawatnya gitu jadi kayak masih eh nggak belum sepenuhnya kembali normal gitu jadi pasti ngeliat orang pake makeup bagus pake makeup bagus bukan mulus-mulus gitu terkadang emang aku kayak yang inder gitu kayak dia cantik bagus sih kok aku nggak ya gitu kadang aku mikir kayak gitu terus kadang aku juga sering nanya sama pacar aku kayak yang aku cantik ga sih aku jelek ya kayak cuman ya untungnya aku punya pasangan yang yang bener-bener eh selalu memuji aku gitu aku nggak tau ya dia persen aku bener pake makeover yang nomor 1 porcelain sebenernya aku pengen bikin makeupan tahun baru gitu cuman aku nggak tahu tahun baru mau kemana belum tahu sama siapa ngapain aja kepo aku ya ya aku suka banget nah ngomong-ngomong masalah bentuk tubuh eh kalian pernah nggak ngalamin kayak yang sering diecekin gitu bukan dibully juga sih ya ya termasuk bully sih itu tapi di kalangan saudara kalian sendiri gitu atau dayekin sama kakak kalian atau sama ada kalian dikatain eh gendut-gendut gendut-gendut gitu pernah nggak karena aku pernah gitu aku ngalamin itu aku dikatain gitu karena dulu aku tuh kurus banget kurus banget dan tiba-tiba aku tuh kayak yang jadi gendut gitu loh jadi ya gitu ya namanya manusia kan pasti berubah gitu kan bentuk tubuhnya ya mungkin aku karena sering makan dan jajan aku tuh suka banget ngemiu suka jajan aku tuh suka kuliner gitu jadi ya alhasil bentuk tubuhnya gitu lah aku nggak pernah permasalahin bentuk tubuh aku sebenernya aku pake yang agak merah ya aku nggak pernah sih sebenernya cuman ya itu kadang orang itu menilai seseorang itu dari bentuk tubuh misalkan si A lebih cantik karena dia lebih langsing dari si B karena si B gendut gitu gitu pernah nggak kalian dicengin gitu gendut banget tuh sekarang ketemu sama temen lama bukannya nanya kabar hei apa kabar gitu udah lama nggak ketemu ya gimana sekarang kabarnya gitu gimana tinggalnya sekarang ngapain aja yang ditanya bukan itu tapi gila lu genget banget sekarang gitu percaya nggak pasti semua orang mainnya kayak gitu ngomongnya kayak gitu mindset yang harus di perbaiki sebenernya itu sangat apa ya buat sebagian orang itu emang sangat sensitif dan buat aku itu sensitif gitu karena gini loh menurut aku bentuk tubuh itu bentuk tubuh manusia itu beda-beda gitu kita nih udah kurus misalkan tapi kayak yang bentuk tubuhnya itu lebih apa walaupun kurus dia tetep kelihatan berisi ada orang kayak gitu aku aku kayak gitu walaupun berat badan aku udah 40 kayak dulu gitu tapi bentuk tubuh aku ini emang berisi gitu jadi tetep nggak akan maksudnya nggak akan kelihatan kurus-kurus banget gitu terus hmm hmm lagian kalau aku naik 1 kilo 2 kilo itu bakalan kelihatan gendut banget gitu udah kelihatan gendutnya gitu loh jadi buat aku ya ngapain sih gitu terus kayak yang diet-diet gitu sebenernya nggak apa-apa sih diet itu hak orang buat diet gitu memang kalau aku yang penting aku makan sehat hidup sehat gitu jangan terlalu banyak makan gula kalau buat aku sih gitu aja hmm aku sih nggak suka sih maksudnya diet-diet supaya pengen kurus kayak gitu sampe niat banget gitu loh dietnya sampe niat banget dietnya terus pengen kurus gitu cuma untuk pengen kurus gitu nggak worth it sih buat aku kalau aku diet ya udah buat gaya hidup kan sebenernya bukan diet sih cuma lebih apa ya jaga pola makan aja terus kurangnya makan gula jangan suka makan yang goreng-gorengan aku masih suka sih cuma nggak yang edik banget kayak gitu terus sekali-sekali aja boleh gitu gitu yang penting sih sehat dan happy buat aku itu udah cukup gitu daripada diet-diet nyiksa diri ya nggak apa-apa sih sebenernya orang mau diet ya terserah gitu cuma kalau aku sih aku lebih kayak yang ngatur pola makan aja sih pola hidup juga yang penting happy gitu jangan lupa bahagia deh pokoknya gitu aja ini 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 nah kalau masalah warna kulit kan kulit orang Indonesia itu emang cenderung apa ya kayak yang saw mateng gitu ya jadi nggak ada yang putih banget gitu mulut aku itu bukan takaran standar kecantikan buat wanita aku mau pakai di inner corner yang warna kuning biar cerah terus dulu itu waktu masih sekolah aku waktu masih sekolah bahkan saat kuliah pun udah kuliah pun aku juga masih sering dibully gitu karena tubuh aku yang pendek sering dikatain ya cebol 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 kayak gitu atau hmm ya pokoknya sering di ini lah sering dimain-mainin gitu sih sama temen-temen aku gitu ya nggak pengen lagi bercanda gitu kadang juga sebel kan gitu aku pakai bedak dari ini mebelnya fit me nama 110 ini sekarang aku mau ngaris ini pakai mebeli enak banget tapi suka selesai bikin alis selesai aku mau pakai biucunnya doang aku mau pakai biucunnya doang aku mau pakai biucunnya doang mascaranya dari Maybelline ini warna umur push up angel pake lipstick aku pake lip balm dulu dari babylips Maybelline terus udah kayak gini lebih nggak terlalu oblosi oke maaf ya emang aku tuh lagi flu ya kemarin bersin-bersin terus ini aku pake lipstick dari Innisfree ini yang nomor berapa sih nomor 6 ini warnanya cantik banget aku suka tapi walaupun dia transfer proof dan eh transfer proof gimana sih nempel tau apa sih namanya nggak transfer proof ya nempel gitu tapi dan dia cepet banget ilangnya di bawah makan juga abis cuman aku suka banget sama warnanya oke dah ini ga bisa dipangkat lagi ini ga bisa dipangkat lagi loh ini udah yang terbukes banget yang terakhir aku pake setting spray jangan ditanya lagi ini dari studio tropik kecintaan aku yang dream setter oke sekian video dari aku kalo kalian suka videonya kalian subscribe, kalian like, share ke temen-temen kalian kalo ga suka juga gapapa sih aku bikin untuk apa ya aku mau cerita aja ke kalian gitu gitu pesan aku sih udah deh ga usah minder lagi ga usah pengen apa yang orang lain ada gitu karena kita itu diciptakan oleh Tuhan itu sempurna kita semua diciptakan oleh Tuhan itu sempurna disyukurin aja ya apa yang kita punya mungkin kalo udah porsinya segitu ya emang mungkin itu yang terbaik buat kita gitu kayak aku porsi badan aku emang yang udah mungil kayak gini yang pendek gini ya udah segini gitu jadi ya disyukurin aja gitu jadi kita ga boleh ngira apalagi minder gitu loh jadi kita harus pede gitu apa yang kita punya kita pasti punya kelebihan yang orang lain ga punya pasti itu pasti gitu jadi buat para wanita wanita jangan berkecil hati jangan minder pokoknya kalian harus pede kalian itu semuanya cantik bukan perempuan yang kulitnya terang aja yang cantik bukan perempuan yang kulitnya yang tinggi badan yang cantik bukan perempuan yang badannya langsing aja yang cantik tapi kalian yang postur tubuhnya yang kayak aku yang pendek yang gendut mungkin itu cantik semuanya cantik gitu dan cantik itu ga melulu soal fisik gitu kalo kita cantik dari dalam itu pasti inner beauty kita tuh pasti keluar gitu percaya deh sama aku kalo kalian bahagia kalian pede kalian pokoknya kalo kalian ngerasa diri kalian tuh sempurna gitu bukannya sombong ya tapi kalian ngerasa diri kalian tuh sempurna bahagia aku bersyukur banget aku masih dikasih kesehatan sama Allah gitu itu kecantikan kalian tuh akan semakin terpancar gitu loh ih kok dia cakep banget ya pake baju itu ih kok dia makeup itu lucu banget ya gitu jadi pesan aku hmmm love yourself gitu cintai diri kalian gimana kalian mau mencintai orang lain kalo kalian ga mencintai diri kalian sendiri gitu oke bye bye mwah